Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya yang kalian semua para opler tunggu-tunggu rilis juga. Yap, Sob Iler maa One Piece Chapter 1010 sudah bergentayangan. Jangan lupa berterima kasih kepada para opa-opa Korea yang sangat baik hati dan rajin menabung. Karena mereka telah memberikan kepada kita Sob Iler hangat ini. One Piece Chapter 1010 mendapatkan judul Haosoku Daki. One Piece Chapter 1010 diawali dengan memperlihatkan Big Mom yang terjun bebas ke arah laut. Setelah sebelumnya dia ditelanjangi persenjataannya oleh para supernova. Dan dihempaskan oleh Lao menggunakan batu raksasa hingga terlempar keluar Onigashima. Luffy masih terlihat rebahan setelah pada One Piece Chapter 1009 dia terkena serangan Gozan Zerak Narok milik Kaido. Tepat di bagian kejantanannya. Luffy pun diperlihatkan seakan-akan dia sudah dikalahkan oleh Kaido dan tak mampu melanjutkan pertarungan tersebut. Kaido kemudian menyerang Zoro untuk membebaskan Prometheus. Yap, hal ini terje... Kaido kemudian menyerang Zoro untuk membebaskan Prometheus. Yap, hal ini jelas dilakukan oleh Kaido agar Prometheus dapat pergi untuk menyelamatkan Big Mom. Lao yang melihat Kaido menyerang ke arah Zoro langsung mengambil inisiatif untuk menukar posisinya dengan Zoro. Lao pun dengan sigap langsung menyerang Kaido. Prometheus yang berhasil lolos setelah diselamatkan Kaido bergegas pergi untuk menyelamatkan Big Mom. Karena hanya dialah yang saat ini mampu menolongnya. Dimana Zeus masih tersimpan rapih di dalam kotak berbahan dasar besi rongsokan yang dibuat oleh Eustace Kapten Kid. Kid pun berteriak dan mengingatkan kembali rencana yang sudah mereka sepakati. Yaitu untuk memisahkan Big Mom serta Kaido. Agar mereka tidak bertarung bersama-sama. Kid mengatakan jika dia dan Killer yang akan mengurus Shionko over Bohai, Big Mom. Di sisi lain, Zoro meneriaki nama Kid dan Killer. Prometheus akhirnya berhasil menyelamatkan Big Mom. Dan Prometheus juga terlihat meminta sesuatu padanya. Entah apa yang diminta. Karena pada shop healer kali ini belum diinformasikan secara detail. Zoro yang memang sudah sangat terluka akibat terkena serangan gabungan dari Big Mom dan Kaido, Hakkai, pun menyadari jika saat ini dia sudah mencapai batasnya. Jika teknik yang akan dia keluarkan ini tidak berhasil juga, maka dia akan menyerahkan sisanya pada Supernova yang lain. Zoro ternyata mengeluarkan teknik Ashura miliknya untuk menyerang Kaido. Namun belum diketahui secara pas dibentuk teknik Ashura yang diperlihatkan oleh Zoro. Apakah masih sama seperti saat melawan Kaku atau sudah diupgrade oleh dirinya. Di sisi lain, Kaido terlihat kaget. Dia pun berkata, Tidak mungkin. Hausoku sudah cukup. Thunder Bagua. Kaido pun melancarkan serangannya pada Zoro. Entah Hausoku milik siapa yang membuat Kaido terlihat sangat kaget. Namun jika kita melihat konteks kata-kata yang dikeluarkan oleh Kaido, sepertinya Hausoku yang dimaksud adalah milik Zoro. Mengingat saat itu Luffy sedang rebahan dan Kaido pun sudah mengetahui jika Luffy memiliki Hausoku haki. Sehingga Kaido tak mungkin mengeluarkan respon kaget seperti itu. Apakah itu artinya Zoro memang memiliki Hausoku haki? Atau itu hanya perasaan dari Kaido saja saat melihat pancaran aura iblis yang keluar dari teknik asura milik Zoro. Namun memang sudah banyak clue yang diberikan oleh Oda jika Zoro memang memiliki Hausoku haki. Bahkan saat di Ark Fishman Island, ketika Luffy memamerkan kekuatan Hausoku haki-nya, Zoro sempat berkata jika Luffy tak mampu menggunakannya, sebaiknya mereka harus mencari kapten yang baru. Yap, haki raja identik dengan memancarkan aura intimidasi. Dimana saat di Ark Pang Hazard, Zoro mampu menebas moned bahkan sampai dia terintimidasi. Meskipun Zoro tak menggunakan Busou Daki. Lalu ketika Daki Zoro diserap oleh pedang Enma, dia membentak ke arah pedang tersebut, dan terlihat mengeluarkan aura intimidasi yang menandakan jika Zoro memiliki haki raja. Dimana dikatakan jika selain Kozuki Oden tak ada yang bisa menguasai pedang Enma. Kozuki Oden sudah dikonfirmasi memiliki haki raja, dan tak ada penduduk Wano selain Oden yang dikatakan memiliki haki raja. Apakah itu artinya Zoro fix memiliki haki raja? Luffy akhirnya berhasil melewati masa-masa rebahannya, dan dia langsung menuju ke arah Kaido dan berkata padanya, Saat kau memukulku dengan tongkatmu, aku langsung mengerti. Apa kau menggunakan hausoku? Kaido pun menanggapi perkataan Luffy, hanya orang kuat yang bisa melakukannya. Luffy pun menyerang Kaido secara bertubi-tubi sampai Kaido terjatuh. Terlihat dari serangan Luffy pun muncul kilatan hitam sama seperti serangan Kaido sebelumnya pada Luffy. Itu artinya Luffy menyerang Kaido dengan menyertakan haki rajanya pada serangan tersebut. Luffy pun berkata, Akhirnya kau terjatuh. Entah bagaimanapun keadaannya, nanti akulah yang akan menang. Kenapa Luffy mengatakan hal tersebut? Karena kita tahu jika Luffy belum berhasil menjatuhkan Kaido ketika dia berada dalam mode hybridnya. Karena sebelumnya, saat Luffy menyerang Kaido, dia selalu terpental jatuh. Sob Iler yang sangat membagongkan memang. Namun ada satu hal yang membuat Mimin menitihkan air mata, yaitu Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiarannya pada chapter kali ini. Itu artinya minggu depan, One Piece libur. Sebelum Mimin mengakhiri video ini, terdapat fakta menarik yang diberikan oleh Oda pada majalah Suecia Weekly Playboy di tahun 2021. Oda menggambarkan sosok Admiral Zephyr bersama dengan Roger dan Whitebird. Apakah mereka memiliki hubungan terlarang? Admiral Zephyr adalah salah satu sosok angkatan laut yang pertama mendapatkan jatah bertarung melawan Roger dan Whitebird. Dan akhirnya terbentuk hubungan rivalitas antar mereka bertiga sampai sebelum Zephyr mengundurkan diri dari jabatan Admiral. Selain itu, Oda juga memberikan fakta menarik mengenai Bakainu alias Asuzuki. Oda mengatakan jika Akainu benar-benar sangat kuat, bahkan ketika dia masih menjadi murid dari Admiral Zephyr. Bakainu yang saat itu masih berpangkat kapten, berhasil mengalahkan seorang wakil Admiral dengan sangat mudah. Bahkan, Oda mengatakan jika Akainu bisa diibaratkan sebagai seorang Yonkou di angkatan laut. Kemudian di Mangan One Piece Chapter 921, Oda menuliskan panggilan spesial dalam versi kanji pada percakapan antara Okiko dan kakek Hyogoro. Apakah lucinta luna dunia One Piece ini memiliki hubungan spesial dengan kakek Sugiyono cabang Wano Kuni? Oda pun menjelaskan jika memang antara mereka berdua memiliki hubungan yang sangat membagongkan. Namun karena One Piece adalah Mangan Shounen, Oda pun meminta pendapat pada editornya, dan kata-kata itu pun akhirnya direvisi. Halo senakamah, itulah sencerit sop iler untuk Mangan One Piece Chapter 1010 dan sedikit fakta menarik dari majalah Suecia Weekly Playboy. Jika nakamah menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakamah semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato! naturitakepm selamat menikmati! Terima kasih.